Selamat datang di saluran. Hari ini kita akan merangkum film aksi berjudul Speed. Di sebuah mall di Los Angeles, Pak ini berperan sebagai tukang reparasi lift dan membunuh Satpam. Dia kemudian meledakan kabel lift yang sedang berjalan. Saat lift jatuh dengan kecepatan tinggi, kunci darurat diaktifkan. Berhenti di lantai 30, kami melihat ada 13 karyawan yang terjebak di dalam lift. Jack dan Harry juga berkendara ke tempat tujuan. Mereka adalah petugas penjinak bom di tim reaksi cepat Departemen Kepolisian Los Angeles. Pak ini menuntut agar polisi memberinya 3 juta dolar. Jika tidak ada uang dalam satu jam, dia akan meledakan kunci darurat. Hanya tersisa 23 menit. Jack dan Harry dikirim untuk memeriksa lift. Mereka turun dari atap lift dari lantai 32. Ada bom yang ditanampain. Harry adalah penebar bom utama, tetapi masalahnya adalah bom ini sangat canggih. Bahkan dia tidak bisa segera menghapusnya. Jadi, keduanya memutuskan untuk menyelamatkan orang-orang di lift terlebih dahulu. Jack pergi ke atap, dan memasang kawat baja ke atap lift. Pak ini juga memperhatikan sesuatu yang tidak biasa saat ini. Dia segera meledakan kunci darurat. Lift sekarang jatuh ke bawah dengan terlalu banyak kekuatan mendorongnya. Kepala bango tersangkut di koridor yang sangat berbahaya. Jack dan rekan satu timnya memanfaatkan kesempatan itu, lalu menyelamatkan semua orang. Belakangan, dia dan Harry menemukan lokasi Pak ini di tangga kargo. Tapi Pak ini sangat bijak. Dia langsung menembak melalui atap. Harry tertembak dan kemudian Pak ini menyandera dia. Di saat genting, Jack menembak kaki Harry, jadi Pak ini tidak bisa menyeret Harry pergi lagi. Pak ini meledakan lantai garasi dan melarikan diri. Jack dan Harry diberikan penghargaan karena berhasil menyelamatkan 13 sandera. Namun, Pak ini dengan cepat merencanakan balas dendam. Dia meledakan bus hanya dengan sopirnya, tepat di depan Jack. Pengemudi itu ditelan api. Kemudian Jack mendapat telepon dari telepon umum. Pak ini memberitahunya bahwa dia masih memiliki bom di bus lain, asalkan kecepatan bus mencapai 80 km per jam. Bom akan meledak. Ternyata dia melakukannya karena ingin membalas dendam pada Jack karena merusak rencananya, Pine memberitahunya nomor busnya, tapi kali ini Jack tidak boleh keluar. Jika tidak, Pine akan segera meledakan bomnya. Dia menuntut 3,7 juta dolar pada pukul 11. Dia mengatakan bahwa uang pensiun dia layak. Bus sudah menjemput banyak orang, bersiap untuk pergi ke jalan raya, tetapi ada cukup banyak mobil di jalan raya, jadi Jack harus mengemudi dengan sangat hati-hati. Jack mengemudikan mobil ke belakang, lalu dia mengejar sambil menyuruh pengemudi untuk berhenti. Tapi ini bukan hal tebus, jadi sopirnya tidak terlalu peduli padanya. Kemudian dia menginjak pedal gas. Jack segera menyiapkan mobil pria kulit hitam itu untuk mengejar. Orang-orang di bus melihat Jack berulang kali membunyikan klakson. Namun sopir bus tidak mengerti maksud Jack dan langsung melaju hingga 80 km per jam. Bom di bagian bawah segera diaktifkan. Itu adalah akhir dari bus, sampai pria kulit hitam itu menulisnya di atas kertas yang disadari oleh pengemudi, tunggu, ada bom di dalam bus. Jack menyuruhnya berhenti melambat. Kemudian dia melompati bus, tapi sayangnya, mobil pria kulit hitam itu menabrak kotak pasir. Setelah naik ke bus, Jack mengeluarkan lencana-nya untuk dikonfirmasi oleh semua orang. Untuk memastikan orang tidak panik, dia tidak menyebutkan bahwa ada bom di dalam bus. Annie Porter, seorang gadis berambut pendek berkata dengan marah. Kamu menakuti wanita tua di belakangmu. Tak disangka, ada seorang pencuri di dalam bus tersebut. Dia mengeluarkan pistolnya dan mengarahkannya ke Jack. Dia mengira Jack akan datang untuk menangkapnya. Kemudian seorang pekerja yang gagah berani menerkam pencuri tersebut, akibatnya pencuri menarik pelatuknya dan menembak pengemudi hingga terluka. Bus langsung goyang sebagai mantan supir bus sekolah, Annie segera melompat ke bus untuk mengemudi. Dia akan mengemudi ke rumah sakit. Tapi Jack menghentikannya, mengatakan ada bom di bus. Setelah mengendalikan pencuri, dia menghubungi kepala departemen. Helikopter pers tiba hampir bersamaan dengan helikopter polisi. Jack mencoba menemukan bom di kaki Annie. Tapi dia tidak melihat apapun. Pengemudi mengatakan ada pintu di lantai bus, jadi dia pergi ke sana untuk melihat, membuka pintu, Jack menemukan bahwa memang ada C-4 di sasis. Selain itu, itu juga merupakan bom yang sangat canggih. Saat ini, lalu lintas di depan sedang padat dan dia langsung keluar dari jalan raya. Dia secara tidak sengaja menabrakan mobil dan menerbangkannya. Tidak dapat berhenti, dia berulang kali menabrak banyak rambu, bahkan pergi ke arah yang berlawanan, melewati semua mobil yang menghalangi jalan. Helikopter yang terbang di udara mencoba membimbingnya ke rute terbaik. Ada jalan yang baru diperbaiki yang belum dibuka untuk kendaraan masuk. Saat melewati tikungan tajam, Annie menggunakan kedua tangan dan kakinya. Dia berhasil mengemudikan bus ke jalan yang kosong. Jack mengaguminya untuk memberinya kepercayaan diri, mengatakan bahwa dia belum pernah melihat orang dengan keterampilan mengemudi yang begitu baik. Polisi mengendarai truk besar, bermaksud untuk memindahkan orang dari bus, tetapi helikopter pers mengawasi, jadi Paine menelepon untuk memperingatkan Jack agar mengikuti aturan permainan. Dia mengancam Jack, mengatakan jika Anda mengambil tindakan untuk menyelamatkan orang, saya akan segera meledakkan bomnya. Setelah beberapa negosiasi, Pine setuju untuk memindahkan pengemudi yang terluka tersebut, namun ada seorang wanita yang bersikeras untuk lewat. Pine melihat ini dan meledakan bom kecil di pintu mobil, mengirimnya ke surga. Taktik peringatan ini sangat efektif. Itu membuat Jack sangat marah sehingga dia menyuruh rekan-rekannya untuk menyuruh helikopter pers turun. Pada titik ini, semua orang di dalam bus aman. Tapi kemudian ada bencana lain yang menunggu, helikopter saat ini menemukan sebuah lubang kosong besar di depan sekitar 1 meter. Jack tidak punya pilihan selain menyuruh Annie menginjak pedal gas. Kemudian dia menarik setir dan bus terbang ke sisi lain. Di depan adalah pintu masuk ke bandaralah. Jack menyuruh Annie pergi ke bandara dan berlarian untuk mengulur waktu. Kali ini, Pine menelepon untuk meminta dua kantong uang tunai dengan nomor seri yang tidak bersebelahan. Jack menggunakan alasan mengumpulkan uang untuk turun dari bus, mencoba menegosiasikan rencana dengan atasannya. Jack berbaring di gerobak dekat tanah. Helikopter pers tidak diizinkan masuk ke bandara. Dia ingin mencoba masuk ke bawah bus untuk menjinakkan bom. Terlepas dari arahan Harry, mereka tidak dapat menghapusnya. Saat ini, kepolisian akhirnya menemukan informasi Pine. Ternyata dia adalah mantan petugas polisi dari Atlanta Mines & Arson Squad. Dia dikirim ke pensiun dini setelah jarinya meledak saat menjalankan misi. Karena tidak puas dengan uang pensiun yang diterima, ia menyusun rencana meledakkan lift untuk memeras pemerintah. Polisi dengan cepat pergi ke rumah Pine untuk menangkapnya. Di sisi lain, Jack tertabrak penutup lubang got, hal ini menyebabkan kabel troli menjadi kendor. Beruntung, dia bereaksi tepat waktu, dia langsung menggunakan obeng untuk menusup tangki bahan bakar, mengikat dirinya ke rangka bus. Kemudian dia ditarik dari pintu lantai oleh pelanggan bus. Setelah mengatasi bahaya ini, mereka harus menghadapi kenyataan bahwa mobil akan kehabisan bensin. Polisi masuk ke rumah Pak ini, dan bom yang dikendalikan dari jarak jauh langsung meledak. Pine juga menelepon untuk mengejek Jack, mengatakan beritahu atasan Anda untuk menyiapkan uang, dan taruh di tempat sampah di sudut timur laut Parks and Square. Setelah menutup telepon, Jack sangat marah. Pengorbanan rekannya membuatnya hampir ambruk, namun Annie menyemangatinya, untuk tidak putus asa dan terus berjuang. Setelah tenang, Jack membuat penemuan penting, Pine memasang kamera untuk memantau seluruh aktivitas bus. Jack datang dengan sebuah rencana. Dia mengatakan kepada semua orang untuk melihat ke depan dan tidak banyak bergerak. Dia berbicara dengan atasan dan timnya, dan polisi menyampaikan frekuensi kamera ke kamera Pine. Kemudian rekam video. Mainkan berulang kali untuk mengelabui Pine. Pine masih menonton video itu, mengira semuanya baik-baik saja. Jack memanggil bus lain untuk membawa semua orang. Di dalam bus, kini hanya tersisa Jack dan Annie. Bus tidak tahan lagi dan ban pecah. Jack membantu Annie menstabilkan arah, menggunakan pipa besi untuk memblokir pedal gas, dan mengikat setir dengan tali. Akhirnya, keduanya menggunakan perosotan untuk melarikan diri dari pintu lantai. Bus kehilangan kendali dan menabrak Boeing 707 yang sedang ditarik. Namun, Pine masih belum mengetahui bahwa bus tersebut telah meledak. Jack menyarankan sebuah rencana. Manfaatkan Pine untuk mendapatkan uang, lalu segera tangkap dia. Jadi, 3,7 juta dolar dimasukkan ke tempat sampah seperti yang dijanjikan. Pine diam-diam melihat penembak di kejauhan. Dia menyeringai, mengira dia bisa mengakali Jack, tetapi dia kemudian menemukan bahwa video pengawasannya telah direkam sebelumnya. Dia kemudian, menyamar sebagai polisi, mendekati tempat kejadian untuk menangkap Annie. Polisi menunggu dan melihat tidak ada yang datang untuk mengambil uang, merasa ada yang tidak beres. Jack berlari ke tempat sampah. Ternyata Pine telah menggali lubang di dasar tong untuk mengambil uang dan kabur. Untungnya, ada alat pencari lokasi di dalam kantong uang itu. Jack mengejar ke stasiun kereta bawah tanah dan menemukan bahwa Annie memiliki bom di tubuhnya, tetapi dia tidak berani menembak. Pine menyuruh Annie naik kereta dan memerintahkan masinis kereta untuk pergi. Kemudian membuat semua orang di dalam kereta, pergi. Jack membuka pintu kereta dan cepat masuk, dia cepat bersembunyi, menunggu waktu yang tepat untuk melakukan serangan balik. Saat hendak memasuki stasiun, Pine menembak dan membunuh masinis kereta yang hendak memanggil polisi. Kemudian dia memborgol Annie ke tiang besi. Jack sekarang telah naik ke atap kereta. Pine, yang mendengar suara di atas kereta, menebak itu dia, dia ingin menggunakan uang untuk menyuap Jack, tapi begitu dia membukanya. Kantong kewarna di dalamnya meledak ke wajahnya. Tagihan ini sudah ditandai, jadi dia tidak bisa menggunakannya lagi. Pine kemudian marah. Dia mulai menembak ke atap. Jack, sambil menghindari peluru, menjatuhkan senjatanya. Pine dalam keadaan marah, memutuskan untuk pergi ke atap kereta untuk berdual dengan Jack. Tapi kemudian dia dikalahkan oleh Jack dan dirobohkan oleh lampu sinyal di bagian bawah. Jack dengan cepat kembali ke kereta, membongkar bom di tubuh Annie. Setelah menghubungi kantor pusat, dia mengetahui bahwa jalan di depan belum selesai. Tombol berhenti darurat rusak. Jack tidak memiliki kunci borgol, tetapi dia tidak tega meninggalkan Annie di kereta. Ada tikungan 90 derajat di depan, jadi Jack mencari jalan. Dia meningkatkan kecepatan kereta ke yang tertinggi, rel kereta api kemudian mulai menyala seketika, kereta tergelincir keluar jalur pada belokan, kemudian kereta menabrak jalan utama. Dan kemudian berhenti setelah menabrak bagian belakang sebuah van, pasangan di kereta itu tidak terluka. Film berakhir dengan Jack dan Annie sekarang memiliki perasaan emosional satu sama lain. Terima kasih telah menonton.